Warga Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bujonegoro, semalam dihebohkan dengan adanya sarang tawondas yang ukurannya hampir sebesar galon air di rumah milik Kiai Suryadi, 48 tahun. Melihat adanya sarang tawondas bersarang di bawah genteng depan rumah miliknya, Kiai Suryadi pun langsung melaporkannya ke Kepala Desa yang langsung diteruskan ke Dinas Pemadam Kebakaran Bujonegoro untuk memusnahkan sarang tawond tersebut, agar nantinya tidak membahayakan warga di sekitar lingkungan. Dua petugas damkar Bujonegoro yang tiba di lokasi langsung bergegas untuk memusnahkan sarang tawond dengan cara mematikan seluruh lampu penerangan rumah agar nantinya ketika tawond dimusnahkan tidak berterbangan. Letak sarang tawond yang agak sulit dijangkau membuat petugas damkar harus naik ke atas kendaraan untuk memusnahkan sarang tawond. Petugas damkar memusnahkan sarang tawond dengan cara membakarnya menggunakan api. Suryadi, pemilik rumah, mengatakan dirinya sebelumnya tidak tahu kalau di depan rumahnya terdapat sarang tawond das. Ia baru tahu ketika tetangga depan rumahnya memberitahunya kalau di depan rumahnya terdapat sarang tawond das. Pertama kali itu Pak Daman yang di depan itu kok ada banyak, gimana rumahnya ternyata di atas itu. Tidak tahu-tahu ya jadi Pak Daman itu sudah besar. Kalau bluetooth? Oh lah sebesar hampir galon itu, cuma pendek. Merasa penasaran dengan adanya sarang tawond yang ukurannya hampir sebesar galon air, warga pun berbondong-bondong ke lokasi untuk melihatnya.